Jika engkau nantikan neraka, engkau akan ketemu banyak orang-orang penting dari gereja. Hamba Tuhan, majelis, orang-orang kunci yang di dunia sangat dihormati. Tuhan gak peduli mereka. Banyak orang yang pikir dengan cara saya menjadi orang penting di sebuah gereja. Otomatis saya penting di hadapan Tuhan. Tidak. Paulus mengatakan, firman Allah tidak mungkin gagal. Tidak semua orang Tuhan selamatkan. Tidak semua Israel otomatis selamat. Dan ini yang mengerikan. Tidak semua orang sudah anggota gereja otomatis selamat. Saudara bukan orang yang bisa membanggakan status saudara. Saudara adalah orang yang harus menyelidiki pilihan Tuhan atau saudara. Bukan status. Saya orang gereja. Saya majelis. Saya orang penting. Saya orang kunci. Saya sangat ingat satu buku yang saya baca dari Billy Graham tentang roh kudus. Itu buku kumpulan kotba atau tulisan dia saya lupa ya. Tapi intinya di tengah-tengah dia mengatakan. Jika engkau nantikan neraka. Engkau akan ketemu banyak orang-orang penting dari gereja. Hamba Tuhan. Majelis. Orang-orang kunci. Yang di dunia sangat dihormati. Tuhan gak peduli mereka. Banyak orang yang pikir dengan cara saya menjadi orang penting di sebuah gereja. Otomatis saya penting di hadapan Tuhan. Tidak. Orang penting di pandangan manusia. Sangat mungkin adalah orang kerdil bagi Tuhan. Karena banyak orang punya hati tidak ada orang tahu. Yang tahu hati cuma Tuhan. Itu sebabnya kita belajar untuk menghargai siapapun. Sudah tidak meremehkan orang. Sudah tidak dengan cepat memberikan judgment. Kalau orang itu rendah atau buruk. Sudah dengan hati-hati menghargai. Setiap berkat yang Tuhan berikan kepada setiap orang Kristen. Sambil menyadari. Yang terhormat belum tentu terhormat di hadapan Tuhan. Yang hina di dunia belum tentu hina di hadapan Tuhan. Belum tentu. Bukan berarti sudah pasti ya. Sudah jangan kemana-mana bilang. Kalau kamu majelis pasti ke neraka. Bukan. Bukan itu maksud saya. Maka yang Billy Graham katakan. Jangan kaget. Kalau banyak orang yang dianggap penting di dunia. Ternyata masuknya ke neraka. Kenapa? Karena mereka tidak pernah sungguh-sungguh kenal Tuhan. Mereka tidak menyelidiki diri. Dan mereka tidak rasa mereka harus cari tahu mereka ada di mana. Banyak orang Kristen sudah ditipu dengan janji. Kalau kamu pernah mengucapkan kalimat Yesus adalah Tuhan. Sudah pasti kamu selamat. Kata siapa? Nah maka saudara Paulus memberikan satu peringatan di sini. Pilihan Tuhan membuat kita tidak bisa merasa aman. Dengan status yang dikenakan kepada kita karena keturunan. Atau status yang dikenakan kita karena persetujuan orang. Siapa Israel? Israel adalah umat Tuhan. Oh berarti aku otomatis selamat kalau aku Israel. Saya dari suku Yehuda. Saya dari suku Benyamin. Saya dari suku Lewi. Saya dari suku Asher. Saya dari suku Gad. Saya dari suku Ruben atau apapun. Oh saya sudah pasti selamat. Enggak. Maka Paulus mengatakan tidak semua Israel termasuk Israel. Buktinya waktu Kristus datang banyak orang Israel menolak. Paulus termasuk yang menolak. Tapi akhirnya dia ditangkap oleh Tuhan. Tapi banyak orang lain tetap menolak. Terus menolak sampai mati menolak. Berarti tidak semua orang Israel milik Tuhan. Kenapa begitu? Karena dari awal Tuhan sudah mengatakan. Tidak semua keturunan Abraham adalah keturunan Abraham. Dalam arti menjadi milik Tuhan.